Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy J7 Prime dengan kasus lupa kunci layarnya sebetulnya kita bisa menghapus kunci layar pada Samsung J7 Prime ini dengan cara masuk ke recovery mode untuk masuk ke recovery mode karena dalam posisi terkunci seperti ini handphone tidak bisa kita matikan maka kita bisa menggunakan mode restart tekan tombol powernya, kemudian kita pilih mulai lagi lalu tekan dan tahan volume atas tombol home dan tombol power setelah nanti handphone menyala dengan tampilan logo Samsung J7 Prime besar Anda bisa melepaskan tombol powernya dengan tetap menahan dan menekan tombol volume atas dan tombol home sampai di sini lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume atas dan tombol home-nya dan kita tunggu sampai handphone ini masuk ke recovery mode namun tampaknya gagal ya ini sudah kita coba menekan tombol volume atas tombol home dan tombol power tapi handphone masuk ke logo Samsung kecil jika handphone masuk ke logo Samsung kecil berarti handphone ini gagal masuk ke recovery mode kita akan coba masuk ke download mode dengan metode yang sama yaitu kita restart dulu handphonenya namun yang kita tekan kali ini adalah tombol volume bawah kemudian tombol home dan tombol power kita tekan dan tahan ketiga tombol ini volume bawah tombol home dan tombol power sampai handphone masuk ke tampilan warning perhatikan ternyata bisa masuk ke tampilan warning kita coba tekan tombol volume atas untuk melanjutkan masuk ke tampilan download mode karena tadi handphone tidak bisa masuk ke recovery mode jadi kita tidak bisa melakukan format data namun handphone bisa masuk ke download mode yaitu Samsung Galaxy J7 Prime atau SMG610F ini bisa masuk ke download mode maka kita akan menghapus kunci layarnya dengan cara flashing full firmware pada handphone ini menggunakan komputer kita siapkan dulu kabel data yang bagus langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita sudah kita siapkan beberapa file di sini ada tiga file yang pertama tentu saja kita install Samsung USB driver agar Windows bisa membaca handphone kita agar handphone bisa terbaca pada Windows yang kita gunakan langsung saja kita double klik file drivernya kemudian kita jalankan installer X di dalamnya kebetulan di sini aku sudah menginstall Samsung USB driver jadi tidak perlu aku install ulang bagi teman-teman yang belum pernah menginstall Samsung USB driver yang Windowsnya belum terinstall Samsung USB driver maka silakan install terlebih dahulu tinggal next-next saja sampai dengan selesai kemudian sudah kita siapkan juga firmwarenya dari samfw.com langsung saja firmware ini kita ekstrak klik kanan dan ekstrak to nama firmwarenya kemudian kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai untuk firmware yang kita gunakan adalah firmware yang paling baru ini dia untuk proses ekstraknya sudah selesai kita buka dulu folder hasil ekstrak firmwarenya dan ini adalah file yang akan kita flashingkan menggunakan Odin Flash Tool kita ekstrak dulu Odinnya klik kanan dan ekstrak di sini atau jika teman-teman ingin mengekstraknya menjadi sebuah folder bisa dengan cara ekstrak klik kanan kemudian ekstrak to nama filenya berarti Odin filenya klik kanan dan ekstrak to Odin 3 seperti ini sampai menjadi sebuah folder kemudian kita buka folder Odinnya dan kita jalankan Odin 3 actionnya kita double klik saja apabila muncul notifikasi seperti ini tinggal kita klik OK saja sampai Odin Flash Toolnya berjalan langkah selanjutnya adalah menginputkan file firmware yang sudah kita ekstrak tadi disini ada 5 file tapi hanya 4 file saja yang kita inputkan dimulai dari kolom BL pada Odin kita klik menu BL pada kolom BL di Odinnya kemudian kita arahkan dimana tadi kita mengekstrak file firmwarenya kebetulan tadi aku ekstrak di desktop kemudian di folder bahan kemudian folder firmwarenya kita buka kita pilih file BL kemudian kita klik open dan kita tunggu sampai terinput pada kolom BL selanjutnya kolom AP kita pilih file AP kemudian klik open dan kita tunggu sebentar sampai file AP terinput pada kolom AP karena untuk size file AP ini yang paling besar maka proses inputnya pun yang paling lama selanjutnya kita lanjutkan ke kolom CP pilih file CP kita tunggu sebentar sampai terinput pada kolom CP dan selanjutnya file CSC atau kolom CSC kita pilih filenya klik open dan kita tunggu sampai terinput pada kolom CSC untuk yang terakhir tidak perlu kita inputkan ya cukup 4 ini saja kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan pastikan handphone langsung terbaca pada bagian ID.com perhatikan pada kolom ini sudah terbaca com sekian yang artinya handphone sudah bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan sudah terbaca oleh Odin Flash Toolnya berarti driver sudah bekerja dengan betul jika belum muncul kom sekian maka silakan install driver terlebih dahulu kemudian kita klik menu Start dan kita tunggu sampai proses flashingnya berjalan ini sudah berjalan kita tunggu saja sampai proses flashingnya selesai agar tidak terlalu lama aku percepat saja durasi flashing pada video ini setelah kurang lebih sekitar 2 menitan proses flashing sudah selesai ditandai dengan keterangan pas pada kolom Odinnya kemudian handphone akan otomatis restart muncul logo Samsung Galaxy G7 Prime kemudian muncul tampilan seperti ini tampilan layar biru dengan keterangan installing system update kita tunggu saja sampai proses loading di tampilan installing system update ini selesai proses flashing full firmware sudah berhasil kita lakukan tinggal kita lihat saja hasilnya untuk durasi loadingnya juga aku percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu kurang lebih sekitar 2 menitan proses loadingnya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan selama datang maka tinggal kita set up saja handphone ini sampai ke tampilan menu silakan lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita set up handphone ini tekan panah ke kanan selanjutnya bisa kita lihat disini ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik jadi kita diminta untuk menghubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet agar set up bisa kita lanjutkan perhatikan menu berikutnya sudah muncul di pojok kanan bawah tinggal kita pilih menu berikutnya kemudian kita lanjutkan set upnya sampai ke tampilan menu jika bisa dan ternyata disini kita masih diminta untuk konfirmasi kunci layarnya jelas kita tidak tahu namun di bagian atas kunci layarnya ada menu gunakan akun google saya selanjutnya kita pilih menu tersebut dan kita dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda tadi aku bilang jika bisa set up handphone ini sampai ke tampilan menu ternyata tidak bisa kita diminta untuk verifikasi akun google nya jika lupa akun google nya kita akan bypass saja untuk tutorialnya sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini silahkan di cek linknya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa selamat menikmati